Sekarang tentang hadis, tentang apa? Tentang hadis, bagaimana hadis menurut orang syiah? Eh, Huan, kita kalau sama agama Islam, kalau kita lagi dialog, entah dalam berdialog dengan kelompok mana saja, aliran mana saja, maka harus ada sumber-sumbernya yang sama. Sebagai rujukan, tak kala kita khilaf. Sebagai rujukan, tak kala kita khilaf. Kalau tidak ada rujukan yang sama, kita tidak akan bisa tahu mana yang benar, dan mana yang menang, dan mana yang kalah. Contohnya, kalau kita berdialog dengan Ahmadiyya, tidak akan nyambung orang-orang Ahmadiyya. Orang Ahmadiyya punya kitab suci sendiri. Kita mau ngomong apa saja dia, punya kitab suci sendiri juga, repot. Tidak akan nyambung. Oleh, kalau kita mau berdebat sama orang Islam saja, kamu orang Islam? Iya. Kalau begitu, dasar hukum Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita berdebat di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau ternyata sumber hukumnya sudah berbeda, itu bukan orang Islam. Orang-orang syiah, Al-Qurannya aneh. Al-Quran yang ada sendiri, tiga kali lipat daripada Al-Quran kita, menurut penganggapan mereka. Hadisnya pun hadis sendiri. Hadisnya tidak sama dengan hadis-hadis kita. Bagaimana hadis-hadis mereka? Ini poin yang ingin saya sampaikan agak detail pada kesempatan kali ini. Mengenai hadis menurut orang-orang syiah. Para hadir Ahmadiyya subhanahu wa ta'ala, hadis menurut definisi orang Islam, adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. baik berupa perkataan, maupun perbuatan, maupun tekerir, semua disandarkan kepada Nabi, maka itulah hadis. Kenapa? Karena Nabi s.a.w. dialah satu-satunya yang maksum. Dialah satu-satunya yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Yang terjaga dari kesalahan. Oleh karena dia terjaga dari kesalahan, maka seluruh perkataannya adalah dalil, dan seluruh perbuatannya adalah dalil. Dari sini muncullah buku-buku hadis menurut umat Islam, seperti sahih Bukhari, sahih Muslim, kemudian sunan Abu Daud, sunan Ibni Maja, sunan Tirmidhi, sunan Nasai, kemudian Ustaz Imam Ahmad, kemudian misalnya Ustaz Raqqal Hakim, dan sunan Al-Bayha, dan lain-lain. Buku-buku hadis-hadis yang masyur di kalangan kaum Muslim ini. Dan semuanya berbicara tentang Rasulullah s.a.w. wasallam. Syiah hadisnya lain. Sebelum kita berbicara dengan hadisnya syiah, kita lanjutkan. Bagaimana umat Islam mengetahui hadisnya sahih? Maka dengan ilmu mustalah hadis dan ilmu jarawa ta'adil. Ilmu jarawa ta'adil maksudnya mustalah hadis. Mustalah hadis adalah ilmu yang membicarakan tentang sanat. Bagaimana kondisi sanat yang meriwetkan hadis tersebut. Karena Imam Al-Bukhari takala meriwetkan. Hidris dia mengatakan anfulan, anfulan, anfulan dari fulan, dari fulan dari sahabat dari nabi-nabi berkata sanat ini, rawi-rawi ini diperiksa ketemuan gak rawi yang satu dengan rawi yang lainnya? Kalau ternyata tahunnya tidak ketemu maka sanatnya terputus contohnya. Ini dipelajari dalam ilmu mustalah hadis. Kemudian bagaimana kredibilitas masing-masing rawi ini? Ini dipelajari dalam kitab ilmu jarawa ta'adil. Karena banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang biografi para perawi. Setiap perawi ada biografinya. Si fulan, oh orangnya begini-begini. Wafat tahun sekian. Guru-gurunya siapa saja. Murid-muridnya siapa saja. Ibadahnya begini. Punya pemikiran ini. Hapalannya begini. Ini semua perkataan ulama. Ada yang mengatakan ini begini. Semuanya jelas. Setiap perawi ada biografinya. Kalau ada rawi yang tidak ada biografinya dihukumimah juhul. Tidak dikenal. Hadisnya lemah. Kalau ada rawi yang ahli ibarat, rajin sholat, rajin sedekah. Tapi bahlul. Hapal-hapal. Hadisnya lemah. Ada orang seperti itu ya. Luar biasa. Rajin ibadah. Tapi hafalannya lemah. Sering keliru. Ini jadi hadisnya apa? Lemah. Tidak sembarang untuk memilih hadis itu selain atau tidak. Punya disiplin ilmu tersendiri. Ilmu. Mustalah hadis. Dan juga ilmu jarak. Wacadil. Tentang keredibilitas para roi. Sekarang kita kembali kepada ilmu hadisnya orang syia. Apa sih hadis menurut orang syia? Hadis menurut orang syia adalah semua yang disandarkan kepada Nabi dan kepada yang maksum. Yang maksum siapa? Yang maksum adalah imam yang dua belas. Imam yang dua belas. Ali bin Abi Talib maksum. Al-Hassan bin Ali bin Abi Talib maksum. Al-Hussein. Dan seterusnya. Ali bin Hussein. Kemudian Ja'far Muhammad Al-Baqar. Ja'far Sadik Musa. Al-Kazim Ali Rida. Dan seterusnya sampai Imam dua belas seluruhnya maksum. Kalau kita tanya mana dalilnya imam itu maksum? Mana dalilnya? Dalam Al-Quran. Mereka akan menyebutkan dalil tentang Ahlul Baik. Kata mereka Allah berfirman Innama yuridullahu liyudhiba'ankum ar-rijizah Ahlul Baik. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan kotoran dari kalian Ahlul Baik. Dan Allah akan bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Kata mereka ini dalil bahwasannya para imam disucikan oleh Allah. Tidak mungkin salah. Kita bilang ayat yang datang tentang Ahlul Baik. Siapa yang bilang tentang imam saja? Tentang Ahlul Baik. Kelasibannya seluruh Ahlul Baik harusnya maksum. Bukan cuma para imam. Kenapa anda mengatakan Zaid sama-sama anaknya Ali bin Hussein. Ada Zaid ada Muhammad Al-Baqir. Kenapa Zaid jadi Firqus Asad jadi Zaidiyah kok yang maksum cuma Muhammad Al-Baqir. Anaknya Ali juga ada yang lain selain Hassan dan Hussein ada Muhammad Al-Hanafiyyah. Kenapa ini tidak jadi maksum? Kenapa yang maksum cuma imam tersebut? Padahal ini dari mana? Kenapa tidak katakan segala-seluruh Ahlul Baik maksum? Kita dapat ternyata Ahlul Baik macam-macam modelnya. Ada yang di atas manhajit yang benar di atas akhidah yang benar ada di atas akhidah yang ngacok ada yang tukang minum bir misalnya ada yang murtad ada yang beragama berubah agama di tanah kita ini saya dengar ada Habib yang beragama nasrani mohon maaf kalau tidak percaya tanya orang jemaah artinya apa? kalau Amtung berdiri dengan ayat tadi ayat itu menunjukkan Ahlul Baik berarti Ahlul Baik suruhnya apa? suruhnya maksum kalau Amtung mengatakan tidak ada hadis dari Aisyah radiyallahu ta'ala anha hadisul kisah tak kala turun ayat ini maka Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Talib kemudian mengambil Hassan dan Hussein dan Fatima Ali tutup dengan kain berarti empat orang ini lain apa? maksum kalau empat orang ini maksum kenapa turunnya harus maksum juga? kalau Amtung bilang turunnya harus maksum berarti seluruh Habib harus maksum karena seluruh Habib turunnya Hassan dan Hussein intinya tidak ada dalil dan secara logis tidak ada namanya orang maksum setelah Nabi SAW barang siapa yang mengatakan ada orang yang maksum setelah Nabi menghilangkan fungsi Nabi sebagai Nabi terakhir itu hilang fungsinya tidak ada Nabi terakhir kalau begitu berarti agama belum sempurna agama belum sempurna karena masih ada syariat lanjutan yang akan dilanjutkan oleh para imam sampai imam yang ke-12 sampai imam yang ke-12 saya ulangi kalau ada orang maksum apa sih artinya maksum? artinya maksum artinya kan dia tidak mungkin salah berarti seluruh perkataannya dan perbuatannya merupakan dalil merupakan sumber hukum kenapa? karena dia tidak mungkin salah kalau seorang tidak mungkin salah berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan sumber hukum kalau para imam yang ke-12 merupakan sumber hukum selain Nabi SAW berarti Nabi bukan Nabi terakhir fungsinya hilang fungsinya hilang ini sama dengan Nabi sebenarnya cuma namanya dirubah jadi imam supaya keren sedikit sebenarnya Nabi fungsinya sama dengan sama dengan Nabi oleh karenanya dari situ definisi hadis menurut mereka lain dengan kita definisi hadis menurut mereka adalah semua yang disandarkan kepada Nabi dan Al-Ma'asum seluruh perkataan imam merupakan hadis sehingga mereka tidak pernah mengakui namanya Suhaib Bukhari Suhaib Bukhari itu tidak ada orang siap kalau nukil dari Suhaib Bukhari dan Suhaib Muslim hanya dalam rangka mencari delil-delil yang cocok dengan akidah mereka sebenarnya mereka tidak akui Suhaib Bukhari Suhaib Muslim tidak ada itu oleh karen Jaludan Rahmat mengatakan dalam ceramahnya ada pun Nabi Muhammad yang sesuai dengan Suhaib Bukhari Nabi Muhammad begini-begini dia mencelah itu Nabi Muhammad Suhaib Bukhari lain dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang umat Islam lain dengan Nabi Muhammad orang Syiah ini dicapkan oleh siapa Jaludan Rahmat setelah sebelumnya dia mencacimaki Aisyah dengan mengatakan Aisyah itu orang hitam wanita hitam hanya saja dia suka cari kayu merah kemudian di pipipinya dikasih warna merah sehingga Nabi mengatakan yang kemerah-merahan sebenarnya dia apa hitam seperti orang Amerika cuma cari tumbuhan yang warna merah mencacimaki Aisyah kemudian mengatakan itu Nabi Muhammad di Suhaib Bukhari asalnya orang Syiah tidak percaya Suhaib Bukhari suhaib Muslim karena mereka bukan Alul Bait keyakinan mereka agama harus jadi apa Alul Bait